Hi guys, welcome back to my youtube channel, this is Cahyany Lari dan selamat datang di Dekala Squad, salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, di video kali ini aku bakal ngambil tema beauty, dimana aku bakal share ke kalian semua, baik itu wanita ataupun pria. Jadi ini informasi yang sangat penting bagi kulit kalian ya. Jadi, kalau kalian menonton video ini sampai habis, dan sih mau informasikan kepada kalian semua, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share video ini ke seluruh social media kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini dan mengetahui hal yang sangat bermanfaat untuk beli mereka. Oke, ini dia videonya. Oke guys, mempunyai kulit yang sehat adalah jambaan bagi setiap orang, baik itu wanita ataupun pria dari usia muda hingga usia tua. Siapa sih yang gak pengen kulitnya itu gulus, kenceng, bersih, tanpa jerawat, kemudian tanpa kerutan, kemudian tanpa kantung mata, tanpa kori-kori yang besar, tanpa tanpa kumidu, tanpa tanpa yang lain, siapa sih yang gak mau punya kulit seperti itu, apalagi kalau mirip kulitnya dengan artis-artis korea atau mirip dengan kulit bayi. Siapa yang gak pengen seperti itu? Semua orang pengen guys, memiliki kulit yang sehat, kulit yang bersih, kulit yang cantik. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tau nih guys, bagaimana sih cara mengetahui kulit kalian. Apakah kulit kalian itu normal atau kulit kalian itu berminyak atau kulit kalian itu kulit yang kering atau kulit kalian itu kulit kombinasi dengan cara yang mudah. Sehingga kalian bisa mengetahui kulit kalian itu masuk ke jenis apa. Tujuannya dari video ini adalah, yaitu untuk mengetahui kulit kalian itu tipe seperti apa. Karena, kalau kalian itu belum mengetahui jenis kulit kalian itu kulit yang mana, bisa jadi kalian bakal salah pilih skincare. Jadi contohnya ya, misalnya ada skincare yang bagus direview oleh beauty vlogger. Dia itu misalnya tipe kulitnya itu kulit jerawat, terus kalian tipe kulitnya itu kulit kering atau kulit normal. Terus kalian pake skincare yang direview yang bagus di beauty vlogger, terus kalian pake di wajah kalian, eh ternyata bermasalah di kulit kalian. Jadi itu bukan salah skincare-nya, jadi itu adalah salah dari kalian yang kalian gak tau jenis kulit kalian, terus kalian kocok-kocok aja yang pake skincare yang salah atau yang gak tepat pada kulit kalian. Jadi inilah manfaat dari video ini, oke? Wajib tonton sampai habis. Aku juga udah pernah guys buat video tentang bagaimana mengetahui atau cara mengetahui kulit kita seperti apa, jenis kulit kita seperti apa, hanya dengan sebuah tisu. Hmm, caranya cukup mudah. Jadi thumbnail-nya seperti ini, kalian tinggal klik link-nya di description box, oke? Kalian juga bisa tonton video itu setelah menonton video ini. Oke guys, kita mulai dari tipe kulit yang pertama adalah kulit normal. Jadi kalau kalian belum mengetahui kulit kalian seperti apa, untuk ciri-ciri dari kulit normal adalah yang pertama, itu kulit wajah kalian itu bakal terlihat mulus guys, mulus. Dan pori-porinya itu kecil, jarang berjerawat, dan yang paling penting adalah di bagian dahi, kemudian hidung, dan dagu, itu kadang-kadang terlihat mengkilap, dan di daerah tersebut itu pori-porinya agak lebih besar. Nah, jadi kalau kalian itu tipenya seperti itu, berarti kulit kalian itu adalah jenis kulit yang normal. Oke next, kita bahas jenis kulit yang kedua, yaitu jenis kulit berminyak. Jadi jenis kulit berminyak ini, ciri-cirinya yang pertama adalah kalian sering berjerawat. Nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada petir, kalian berjerawat. Tiba-tiba aja gitu berjerawat, terus sangat sensitif gitu ya, misalnya kotor sedikit berjerawat gitu ya, terus ya pokoknya itulah, selain berjerawat gitu ya, apalagi sentuh tangan itu berjerawat gitu. Itu kulit kalian adalah kulit tipe berminyak. Kemudian juga kalau muka kalian itu dilihat dari jauh, dilihat dari dekat, pori-porinya itu sangat besar. Dan kalian merasa sering dikomentarin sama temen, pori-porinya aku gede banget. Dan kalian juga kalau lagi ngaca ngeliat pori-pori kalian itu gede, ya itu salah satu dari ciri kulit berminyak. Nah, selain itu, ciri kulit berminyak adalah garis-garis wajah kalian itu terlihat banget guys. Terutama nih, smile line, terus juga garis-garis mata itu kelihatan, terus garis-garis wajah itu apa ya lagi ya? Pertanya, smile line sih yang paling kelihatan gitu. Jadi, itu merupakan salah satu dari ciri kulit berminyak. Nah, selain itu juga nih guys ya, di bagian T-zone, yaitu di dahi, di hidung, di dagu, itu sangat mengkilap guys. Kenapa mengkilap? Karena produksi kelenjer minyak kalian itu sangat berlebihan gitu di bagian T-zone itu. Itu yang merupakan salah satu ciri dari kulit kalian itu merupakan kulit berminyak. Jadi, kalau kalian udah menemukan ciri-ciri itu dan kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata kulit aku kulit berminyak, yaudah langsung aja pakai skincare yang khusus untuk kulit berminyak. Oke next, kita lanjut kepada jenis kulit yang ketiga, yaitu jenis kulit kering guys. Nah, jadi ciri-ciri jenis kulit kering kayak aku adalah yang pertama kulitnya pasti kering. Kering itu kayak dehidrasi gitu loh, kayak kurang air gitu atau kurang apa gitu, aku gak ngerti juga. Pokoknya kayak retak-retak gitu rasanya, terus pori-porinya kecil. Dan yang paling penting adalah pada saat habis cuci muka, itu kulitnya tuh langsung genceng gitu, genceng gitu. Itu tipe jenis kulit kering kayak aku gitu, tapi anaknya kulit kering itu ya gimana ya, jarang-jarang jerawatan. Tapi ya gitu, kering kayak, habis cuci muka kayak gimana ya, kayak getar gitu. Tuh, gitu sih jelanya. Next, tipe jenis kulit yang terakhir atau yang keempat adalah tipe jenis kulit kombinasi. Jadi, tipe jenis kulit kombinasi ini merupakan perpaduan antara kulit kering dengan kulit berminyak. Jadi, mereka bersatu dan melahirkan tipe jenis kulit kombinasi. Nah, untuk tipe jenis kulit kombinasi ini, ciri-ciri yang pertama adalah di bagian t-zone nih guys. Di bagian t-zone, mereka itu lebih cenderung berminyak. Dan di bagian t-zone juga, t-zone tuh ada dahi, hidung, dan dagu. Yaitu, lebih, pori-porinya tuh lebih gede di bagian sana. Dan, anehnya, atau ciri-ciri selanjutnya, di bagian pipi mereka itu kering guys. Dan pori-porinya kecil. Jadi, itu adalah ciri-ciri dari kulit tipe kombinasi. Baik, sekian dulu video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum tahu tentang jenis kulit kalian itu seperti apa, semoga dengan adanya video ini, kalian lebih mengetahui tipe kulit kalian itu seperti apa. Dan bisa memilih skincare yang tepat. Supaya tidak ada masalah-masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baik itu dari jerawat, pori-pori yang besar, strike hitam, atau adanya garis-garis muka atau garis-garis halus yang ada di wajah kalian guys. Be smart untuk menjaga kulit kita. And see you di next video. Bye!